Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Mungkin bisa ditunjukkan Barang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu Yang Cinewa mungkin Mohon maaf Ijin of camp Lagi di perjalanan Pak Anom tadi kayaknya apa itu Oh Pak itu Tagihan Pak Catatan luar Oh catatan luar biasa Pak Anom Pak Bayu atau Pak Bayu Catatan ya Oh sertifikat Nggak kelihatan Oke Pak Dhani Ada barang apa di sekitarnya Pak Dhani Bu Wiji Apa itu Bu Wiji Materi Bu Tadi saya print Masya Allah Materi print Sama Bu Bukan sertifikat Tadi masih kemiu ternyata Oh sertifikat Bukan-bukan Materi hari ini Bu Oh materi hari ini Alhamdulillah Sampai di print Bu Winiar Alhamdulillah Bapak Ibu Bener-bener Niatnya ini tinggi Bu Lili Saya kalau ngasih nilai Di bawah A Jadi sungkan ini Oh iya Oh Pak Ibu Mungkin bisa ditunjukkan Barang yang ada di sekitarnya Ada materi juga Sama Hukum Materi sudah Oh semuanya Hampir semuanya Nge-print Iya Biar gampang Kalau belajar Masya Allah Semangatnya Terima kasih Bapak Ibu Atas semangatnya Ini juga Merupakan semangat Untuk Bu Winiar Pastinya Maksudwanya Pada semangat-semangat Bu Winiar Yang pasti akan Lebih semangat lagi Mungkin Itu saja Pembukaan hari ini Saya akan Silakan kepada Bu Winiar Selaku Apa namanya Desen ya Desen mengampu Mata kuliah Management Keuangan Ya Bapak Ibu Biar kita bisa Memanaj keuangan Menarik Cukup menarik Time value Of money Ada apa Kita Coba dengarkan Bu Winiar Monggo Bu Winiar Terima kasih Bu Wilias Sebelumnya Suara saya bisa diterima Dengan baik Dengan baik Ibu Iya Bu Oke Terima kasih Oke ya Saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Selamat datang Kembali Ini kita Di pertemuan Ketiga Kita membahas Untuk malam ini Adalah Time value Of money Atau Nilai Waktu Uang Jadi Di pertemuan Kali ini Memang Kita belajar Bersama Ternyata Uang itu Yang kita Pegang Sehari-hari Itu memang Mempunyai Apa Beda Waktu Jadi Gambarannya Di bab ini Uang yang Kita terima Sekarang Nilainya itu Lebih besar Daripada Uang yang Diterima Di masa Mendatang Jadi contohnya Saja ya Misalnya Harga Gula pasir Misalnya ya Di 6 tahun Yang lalu Berarti Tahun 2018 Itu Satu kilonya Kan masih Ingat gak Kita Harganya Masih 10.000 Nah Sekarang ini Harganya Anggap saja Pasti naik Harganya 14.000 Per kilo Berarti Naik Berapa persen Itu 40% Dari 6 tahun Sebelumnya Nah Maka pada 6 tahun Yang akan Datang Tahun 2024 Ini Harga Gula pasir Ini Kemungkinan Naik Lebih tinggi Dari harganya Sekarang Nah Hal ini Menunjukkan Bahwa Uang 10.000 Di tahun 6 tahun Yang lalu 2019 Artinya Artinya 10.000 Saat ini Bisa Untuk Membeli Gula 1 kilo Sedangkan 6 tahun Yang akan Datang Ya Uang segitu Tidak bisa Kita gunakan Untuk Membeli Nah Kalau dulu Saat kita Bawa Uang 100.000 Ya Biasanya Kita belanja Belanja Di awal Bulan Itu Sudah Dapat Beras Sudah Dapat Gula Ya Kemudian Sudah Dapat Susu Bahkan Ya Nah Tapi Setelah Sekian Tahun Yang akan Datang Nah Nilai Itu Akan Jadi Kita Tidak Dapat Membeli Barang Sejumlah Yang Ada Di Tahun 6 tahun Yang lalu Jadi Ini Nanti Kita Juga Belajar Di Konsep Nilai Waktu Uang Kemudian Nanti Ada Perhitungan Nilai Waktu Itu Kita Bahas Nanti NPV Future Value Ya Kemudian Present Value Kita Belajar Nanti Lebih Cepat Dengan Bantuan Tabel Yang Disebut dengan PVIF Atau FEF Serta Annuity Itu ya Ini Bu Yunir Ijin Share Screen Dulu Jadi Ini Yang Bu Yunir Katakan Tadi Nilai Uang 10.000 Saat Ini Itu Lebih Besar Dari 6 Tahun Yang Akan Datang Artinya 10.000 Saat Ini Itu Bisa Membeli Gula Tapi 6 Tahun Yang Akan Datang Belum Tentu Kita Bisa Membeli Gula Yang Saya Katakan Tadi Kemudian Kemudian Kita Mengenal Nanti Menghitung Future Value Future Value Berarti Kita Akan Menghitung Nilai Di Masa Yang Akan Datang Contoh Misalnya Ini Seringkali Kepakai Pada Saat Kita Berinvestasi Contohnya Deposito Future Berarti Menghitung Masa Yang Akan Datang Uang Sekarang Misalnya Kita Punya Uang 100 Juta Kemudian Setelah Sekian Tahun Lamanya Itu Menjadi Berapa Itu Yang Disemui Dengan Future Value Untuk Present Value Kebalikannya Jadi Pada Saat Kita Mau Misalnya Kita Mau Menikah Menikah Kita Rencana 5 Tahun Yang Akan Datang Saya Harus Punya Duit Berapa Saat Ini Kalau Yang Present Value Ini Harus Diketahui Dulu Memang Berapa Angsuran Yang Bisa Kita Bayarkan Kemudian Waktunya Untuk Waktu Berapa Lama Jadi Kira-kira Bisa Bisa Dirasakan Bedanya Future Value Dan Present Value Bisa Ya Intinya Kalau Future Kita Menghitung Duit Itu Nanti Jadi Berapa Di Masa Yang Datang Kalau Present Value Future Value Sudah Tahu Yang Ditanyakan Adalah Saat Ini Kita Harus Ada Duit Berapa Dan Kemudian Nanti Prakteknya Ada Sistem Annuity Atau Annuitas Kita Masuk Di Pertama Future Value Atau Mulai Yang Datang Di Future Value Ini Nilai Uang Yang Akan Kita Terima Di Masa Yang Datang Dari Sejumlah Modal Yang Ditanamkan Sekarang Dengan Yang Namanya Biscontrate Biscontrate Itu Nanti Ada Suku Bunga Tertentu Jadi Ada Persentase Tertentu Dimana Uang Itu Akan Dikembangkan Kemudian Disini Ada Sistem Pemajemukan Atau Compounding Compounding Itu Proses Menentukan Nilai Akhir Dari Rangkaian Arus Kas Yang Menggunakan Bunga Majemuh Nanti Akan Kita Kenal Bunga Itu Yang Dinamakan Ada Bunga Biasa Ada Bunga Majemuh Ini Adalah Compounding Interest Jadi Kalau Sering Kita Ketahui Bahwa Bunga Berbunga Itu Adalah Ini Yang Namanya Compounding Interest Nah Untuk Bunga Biasa Itu Didapat Dari Ini Rumus FV Future Value Itu Dari Present Value Dikali Satu Ditambah I Itu Adalah Bunga Pertahun Perenem PA Kali N N Adalah Jangka Waktu Uang Itu Dibungakan Kemudian Untuk Yang Apa Namanya Future Value Ini Adalah Dari Present Value Dikalikan Satu Plus I Ya Kemudian Dipangkatkan N Sama Satu I N 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 Misalnya Ada Yang Namanya Pak Budi Dia Tahun 2005 Ini Nanamin Modal 10 Juta Pak Budi Ini Nanamin Deposito Ya Dirupakan Dalam Bentuk Instrumen Deposito Di BCA Selama Dua Tahun Nah Bank Ini Bersedia Ngasih Bunga 10% Pertahun Maka Berapa Deposito Pak Budi Nanti Setelah Dua Tahun Dari Uang 10 Juta Nah Pertanyaannya Kalau nanti Menggunakan Bunga Biasa Atau Simple Interest Itu Duitnya Jadi Berapa Nah Kalau Bunga Majemuk Ini Nanti Duitnya Juga Jadi Berapa Dimasukkan Rumus F FV Itu adalah PV Sekarang Ada Duit Berapa Masukin 10 Juta Kemudian Dikalikan Dengan 1 Ditambah I Tadi Berapa 10% 0,10 Kali N Itu adalah Periodenya Dua Tahun K Berapa Penilainya menjadi 12 Juta Nah Sekarang Gimana Kalau Uang Itu Dibungakan Dengan Compounding Interest Atau Istilahnya adalah Bunga Berbunga Bunga Majemuk Apakah Lebih besar Ataukah Lebih Kecil Artinya Kalau Dibunga Majemuk Atau Bunga Berbunga Itu Bunga Di Periode Periode Sebelumnya Itu Dikenakan Apa Namanya Dihitung Lagi Bunganya Itu ya Ntar ini kok Nggak bisa Jalan Oke Menituk Yang Bunga Majemuk Jadi Setelah kita Masukkan Di Rumus Itu PV-nya 10 Juta Kemudian 1 Plus 10% Di Pangkat 2 Kemudian Ketemu nilai 12 Juta 100 Jadi Kalau kita Bandingkan Kira-kira Banyak Yang Yang Simple Interest Atau Yang Compounding Ini Yang Compounding Iya Pasti Compounding Kenapa Karena Bunga Yang Didapat Di Periode Sebelumnya Itu Dibungakan Lagi Gitu Ya Nah Anda Bayangkan Kalau Apa Namanya Ini Deposito Ini Atau Simpanan Ini Disimpan Dalam Waktu Yang Lebih Lama Misalnya 10 Tahun Bisa Anda Bayangkan 0,1 1,10 Kali 1,10 Kali 1,10 Begitu Seterusnya Ya Nah Nanti Ada Cara Dengan Menggunakan Tabel Itu Lebih Mudah Sama Sini Mungkin Ada Pertanyaan Masih Gampang Oke Kemudian Masuk Di Yang Kedua Atau Present Value Nah Kalau Present Value Tadi Kita Justru Mencari Apa Mencari Sekarang Ini Berapa Yang Harus Ada Kalau Kita Tadi Bu Junior Contohkan Saya Misalnya Kita Mau Menikah Di 5 Tahun Yang Akan Datang Berarti Sekarang Ini Saya Butuh Dana Di Tahun Apa Namanya Di 5 Tahun Yang Akan Datang Harus Ketemu Nilai Biaya Pernikahan 100 Juta Maka Sekarang Ini Harus Ada Berapa Jadi Present Value Itu Adalah Sejumlah Uang Yang Saat Ini Dapat Dibungakan Untuk Memperoleh Jumlah Yang Lebih Besar Di Masa Yang Datang Jadi Yang Diketahui Dulu Adalah Justru Future Value Nah Namanya Apa Kalau Cari Present Value Ini Adalah Kalau Tadi Adalah Compounding Kalau Ini Adalah Pendiskuntuan Pendiskuntuan Jadi Ingat Kalau Majemuk Ini Adalah Compounding Kalau Ini Adalah Diskuntu Nah Untuk Rumusnya Itu Adalah PV Sama Dengan FV Dibagi Satu Plus I Pangkat N FV Pasti Future Value Sudah Diketahui Tadi Contohnya 100 Juta PV Ini Yang Kita Cari Ya Kemudian I Ini Adalah Interest Suku Bunganya Dan Disini Adalah Jumlah Tahun Kita Ingin Berapa Tahun Periodenya Yang Kita Berkirakan Contohnya Disini Kalau Kita Ingin Duit 20 Juta Di 10 Tahun Yang Akan Datang Jadi Saya Bercita-cita 10 Tahun Yang Akan Datang Punya Duit 20 Juta Maka Berapa Yang Harus Kita Depositukan Ke Bank Saat Ini Kalau Bunganya Adalah 5% Dari Soal Ini FV Feature Value Sudah Kita Inginkan Itu 20 Juta I 5% Kemudian N 10 Tahun Masukkan Rumus Disini Ini Agak Lama Maksudnya Nanti Ini 1,05 X 1 0,5 Begitu Sampai 10 Kali Sehingga Saat Ini Kita Harus Menabung Berapa Untuk Dapat Duit 20 Juta Jawabannya Adalah Ini 12 278 Jadi Harus Punya Duit Ini Untuk Mendapatkan 20 Juta Di 10 Tahun Yang Datang Dengan Kondisi Suku Bunganya Adalah 5% Sampai Sini Mungkin Ada Pertanyaan Bu Ijin Bertanya Yang Tadi Bu Yang Ibu Jelaskan Dari Iani Untuk Bukan Yang Itu Bu Yang Kasus Percent Value Contohnya Tadi Bu Presen Yang Ini Juta Bu Yang Ada Total Ya Ini Bu Nah Pertanyaan Saya Yang Tadi Bu Ini Ini Yang Yang mana Bu Iji Yang setelah Ini Bu Ya Yang Ini Bu Betul Oh Ini Belum Saya Jelaskan Memang Bukan Bukan Yang Bukan Yang Contoh Kasus Yang Ada Total Uang 20 Juta Itu Bu Ya Yang Ini Bu Nah Yang Yang ingin Saya Tanyakan Yang 20 Sama Dengan 20 Juta Dibagi 1,6289 Angka Ini Apakah Bisa Dibulatkan Bu Misalnya Jadi 1,63 Tiga Seperti Itu Bu Oh Gitu Kalau Misalkan Dibulatkan Kan Pasti Mempengaruhi Hasilnya Kan Ya Bu Ya Betul Jadi Diusahakan Jangan Dibulatkan Dulu Jangan Dibulatkan Jadi Biasanya Memang 4 digit Di Belakang Koma Gitu Jadi Untuk Mendapatkan Angka Yang Benar Benar Detail Ya Itu Memang Angkanya Ini Empat Angka Di Belakang Koma Berarti Meskipun Nilainya Di Bawah 8 Tetap Nggak Boleh Dibulatkan Ya Bu Tetap Empat Angka Di Belakang Koma Nanti Kita Lihat Tabelnya Itu Di Tabel Itu Memang Empat Angka Di Belakang Koma Nanti Kita Coba Lihat Ya Setelah Ini Baik Terima Mungkin Emot Itu Bu Gwiji Suaranya Apa ini Bisa Minta Tolong Di Mood Oke Oke lanjut Jadi Untuk Yang Pembahasan Kita Yang ketiga Ini adalah Future value Interest Faktor Dan present value Interest Faktor Ini adalah Bantuan Jadi berupa Tabel Tabel ini Untuk apa Itu adalah Untuk membantu Ini Kesulitan Memang Kalau kita Sampai 10 Pangkat 10 Bahkan Nanti Ada yang Pangkat 20 Itu Akan Kesulitan 1,05 Dikali 1,05 Terus Sampai 20 Kali Nah Itu Ada Bantuan Yang Tabel Ini Jadi Tabel FIF Itu Tabel Yang Berisi Nilai Uang Masa Depan Ya Ingat Ya Future value Masa Depan Dengan Suku Bunga Yang Berbeda Dalam Periode Waktu Yang Berbeda Pula Jadi Periode Tabel Ini Memang Masih Manual Kalau Ingin Tidak Manual Nanti Bisa Pakai Excel Nanti Kita Coba Latihan PMT Jadi Rumusnya Nanti Di Excel Pakai Fungsi PMT Cuman Tetap Saya Tunjukkan Proses Penghitungannya Kalau Di Apa Namanya Di Excel Itu Kita Mungkin Tidak Tahu Proses Menghitungnya Itu Bagaimana Ceritanya Kemudian Tabel Yang Kedua Ini Adalah PVIF Jadi Untuk PVIF Itu Present Value Interest Factor Ini Sering Diterapkan Biasanya Untuk Menghitung Sejumlah Pembayaran Sekarang Dengan Penerimaan Pembayaran Di masa Depan Jadi Bentuknya Adalah Tabel Contoh Ini Nanti Anda Bisa Lihat Download Di Google Cari Tabel PVIF Ada Tabel FVIF Nah Ini Ada Yang Vertical Vertical Ini Menunjukkan Periode Sedangkan Yang Horizontal Ini Adalah Menunjukkan Discount Rate Atau Rate Suku Bunganya Jadi Kalau Misalnya Dengan Menggunakan Ada Pertanyaan Future Value Dengan Cara Cepat Lihat Di Tabel Ini Kalau Disimpan 2 Tahun Dengan Suku Bunga 10 Maka Pertemuan Koordinat Antara Sumbu Vertikal Dengan Horizontal Inilah Yang Kita Cari Compounding Faktor Sama Apa Satunya Tadi Discontonya Kemudian Yang PVIF Pun Juga Begitu Kalau Kita Menyimpan Selama 10 Tahun Periodenya Dimana Discontonya Adalah 5% Maka Ini Pertemuannya Merupakan PVIF Yang Kita Cari Untuk Mempermudah Saya Menggunakan Contoh Yang Sama Contoh Yang Sama Kalau Yang Tadi Kita Menggunakan Cara Manual Dengan Cara Kita Mengalikan Terus Pangkat-pangkatnya Itu Kalau Ini Kita Cukup Menggunakan Tabel Contoh Tadi Soalnya Pak Budi Di Tahun 2005 Misalnya Idea Deposito 10 Juta Selama 2 Tahun Dengan Bunga 10% Setahun Berarti Di Tahun 2 Tahun Kemudian Kan ini Januari Ke Desember 2006 Kan 2 Tahun Itu Duitnya Jadi Berapa Berarti Ini Kita Menghitung Apa Future Atau Present Future Future Iya Karena Kita Kan Pengen Tahu 2 Tahun Yang Akan Datang Duitnya Jadi Berapa Maka Ini Adalah Money Di Tahun Ke Nol Itu Adalah 10 Juta Interest Nya 10% Atau 0,10 Nya 2 Kita Masukkan Rumus Rumusnya Seperti Ini Money Di Tahun Ke 0 Dikali Ini FVIF Kemudian Disini Ada I Presentasinya Dan N N Adalah Periodenya Begitu Kita Masukkan Rumus Disini 10% Dan 2 10 Juta 10 Juta Nah Ini Kita Cari Tabel FVIF 10% Dan 2 Berapa Itu 10% Dan 2 Berarti Ketemu Berapa 1,2100 Kita Perhatikan Disini Templatenya Adalah 4 Angka Di Belakang Koma Memang Kita Masukkan Ini 1,210 1,210 Maka Kita Kalikan Disini Dia Hasilnya Adalah 1200 Jadi Setelah 2 Tahun Maka Uangnya Pak Budi Adalah Menjadi 12 Juta Seratus Nah Kemudian Kalau Kita Menginginkan Uang Sebesar 20 Juta Ini Yang Apa Ini Berarti Kita Pakai Yang Apa PV Kita Cari Present Value Kita Ingin 10 Tahun Yang Datang Duit Kita 20 Juta Maka Sekarang Ini Kita Harus Deposito Berapa Kalau Tingkat Suku Bunga Deposit Nya 5% Maka Rumusnya Disini PV Itu Adalah FV Kali PV IF PV Nya Sudah Ketahuan 20 Juta Kemudian PV IF Nya Adalah 5% Sama 10 5% Nya Adalah Bunganya Tingkat Suku Bunga Dan 10 Itu Adalah 10 Tahun Maka Kita Coba Lihat Yang Tabel PV IF Apakah 0,6139 5% Sama 10 0,6139 Kita Tinggal Gampang Tinggal Kita Kalikan Gitu Ya Kira-kira Lebih Gampang Yang Mana Ini Lebih Ringges Yang Mana Ini Sedera Mana Pakai Tabel Ya Namun Kita Harus Download Dulu Memang Ya Tabelnya Baik Yang PV IF Maupun Yang PV IF Gampang Ya Oke Sekarang Apa Namanya Di kehidupan Kita sehari-hari Ya Kadang 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 Kan Meminjam Uang Di bank Penghitungan Bunga Di perbankan Itu adalah Menggunakan Ini Sebetulnya Dasarnya Adalah Menggunakan Time value Of money Kita Tahu Di sistem Perbankan Itu ada Tiga Ya Ada Tiga Apa Namanya Sistem Penghitungan Suku Bunga Apa Itu Yang Pertama Adalah Bang Itu Biasanya Menggunakan Metode Flat rate Ya Atau Metode Fix Atau Sering kita Sebut Dengan Metode Tetap Kemudian Yang Kedua Itu Menggunakan Metode Sliding rate The Floating Atau Sungguh Bunga Efektif Ya Dan Yang Ketiga Adalah Annuity Pada Dasarnya Ketiga-tiganya Ini Perbedaan Intinya Ya Kalau Flat rate Kalau Flat rate Itu Pokok Yang kita Bayarkan Itu Tetap Jadi Pokoknya Sama Setiap Angsuran Ya Kemudian Bunganya Juga Besarnya Tetap Sehingga Apa Akibatnya Akibatnya Adalah Angsuran Yang Kita Bayarkan Setiap Bulan Itu Jadinya Sama Ya Kira-kira Apa namanya Keuntungannya Apa Kalau pakai Flat rate Itu Ada yang Mungkin Bisa Merasakan Atau Ada yang Pernah Ngambil Kredit Pinjaman Tidak Tidak Berubah Cicilannya Iya Jadi Cicilannya Tetap Bagi Kita Orang Karyawan Ya Karena Kita Sudah Tahu Bagi Kita Misalnya 5 juta Ya Kita Sudah Bisa Menganggarkan Untuk Insuran Setiap Bulan Itu Berapa Jadi Uang Sudah Kita Menganggarkan Masing-masing Ada Budgetnya Itu ya Biasanya Karyawan Lebih senang Pakai Sistem Flat rate Ini Kemudian Sistem Yang kedua Sliding rate Itu Pokoknya Sama Ya Pokoknya Sama Tapi Bunganya Berubah Jadi Pokoknya Sama Angsuran Pokoknya Pokok pinjaman Itu Sama Setiap Bulan Tapi Bunganya Bisa Ber Ganti Ganti Dan Cenderung Turun Dan Yang ketiga Itu adalah Annuity Annuity Ini ada Keunikan Kalau Yang Flat rate Itu Setiap Bulan Itu Jumlah Yang Kita Apa Yang kita Bayar Angsuran Pokok Plus Bunga Itu Sama Kalau Sliding rate Pokoknya Sama Bunga Berbeda Sehingga Apa Yang kita Bayarkan Setiap Bulan Juga Pasti Berbeda Tapi Kalau Annuity Agak Unik Jumlah Yang kita Bayarkan Angsuran Kita Setiap Bulan Itu Sama Tetapi Pokoknya Berbeda Bunganya Berbeda Tapi Anehnya Angsurannya Sama Jadi Prinsip Annuity Ini Mengakomodir Seperti Flat rate Tapi Dia Fokok Dan Bunganya Itu Bisa Berbeda Setiap Bulan Gitu Ya Nah Untuk Lebih Jelasnya Ini Ada Saya Kasih Contoh Ini Misalnya Ada Ini Anggap Aneh Dia Nganjupin Kredit Tanpa Agunan Sebesar 120 Juta Jangka Waktunya 12 Bulan Ini Harus Harus Lunas Bunganya 10% Pertama Secara Flat Angsurannya Perbulan Berapa Diketahui Pokok Pinjamannya Kan 120 Juta Bunganya 10% Tenor Pinjamannya Berapa Tadi 12 Bulan Maka Cicilan Pokoknya Atau Pinjaman Pokoknya Itu adalah 120 Juta Dibagi 12 Berarti Berapa Perbulan 10 Juta Dan Ini Tetap Setiap Bulannya Bunganya Itu adalah 120 Juta Dikali 10% Nah Untuk Tau Sebulannya Maka Dibagi 12 Jadi Setiap Bulan Ibu Ani Ini Akan Membayar Berapa 11 Juta 11 Juta Seterusnya Seperti itu Gitu ya Nah Kalau kita Pengen Apa Namanya Kita Explore Dalam Bentuk Tabel Maka Bentuknya Seperti ini Di Tahun Pertama Ini Kita Bayar Pokoknya 10 Juta Bunganya 1 Juta Angsurannya 11 Gitu ya Pokoknya Tinggal Berapa Karena Sudah 10 Dibayar Maka 120 Dikurangi 10 Jadi 110 Begitu Seterusnya Berkurang Berkurang 10 10 Juta Terus Sampai Di Bulan Terakhir Itu Tinggal Kosong Gitu ya Gampang ya Kalau yang Flat rate Mungkin ada Yang ditanyakan Ini Tidak Ada ya Kemudian Yang kedua Sistem Kedua Ini Adalah Sliding 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 Rate Atau Floating Tadi Ini Ada Seseorang Namanya Dhani Dia Mengajukan KPR 120 Juta Selama 12 Bulan Gitu ya Kayaknya Soalnya Sama Ini ya Sama Sama 120 Juta 12 Bulan 10 Sama Hanya Kita Coba Rasakan Bedanya Kalau Pakai Sistem Sliding Rate Jadi Untuk Pokok Pinjaman Tadi 120 Bunganya 10% Per Bulan Tenor 12 Bulan Maka Pokok Pinjamannya Yang harus Dikembalikan Setiap Bulan Itu Sama Fix Fix Rate Juga Begitu Sama Tinggal 120 Juta Dibagi 12 Ketemu Setiap Bulan Harus Bayar Pokoknya Saja Pokoknya Saja Belum Bunganya Itu 10 Juta Per Bulan Nah Sekarang Cara Bunga Itu Bagaimana Bulan Kesatu Bulan Kedua Bulan Ketiga Sampai Dengan Bulan Kedua Kedua Belas Itu Bunganya Berbeda Beda Ya Berbeda Beda Nah Itu Saya Coba Ini Buat PPT Lebih Mudah Daripada PPT Mungkin Yang Sudah Anda Terima Saya Kira Agak Sulit Pengertian Saya Ubah Lebih Sederhana Caranya Begini Di Bulan Kesatu 120 Juta Langsung Kalikan 10% Kemudian Dibagi 12 Tumuh 1 Juta Maka Di Bulan Satu Itu Bunganya 1 Juta Sehingga Berapa Yang harus Dibayar Di Bulan Satu Angsurannya 10 Juta Ditambah 1 Juta Ya Ketemu 11 Nah Sekarang Masalahnya Ada Di Bulan Kedua Bulan Kedua Itu Jangan 10% Jangan Dikalikan 120 Tetapi Karena Sudah Dibayar 10 Juta Pokok Di Bulan Pertama Maka 10% Dikalikan 110 Juta Gitu Ya Kemudian Dibagi 12 Ketemu Nilai 9 16 Sehingga Berapa Yang dibayar Di 10% Jangan Jangan Dikalikan 110 Atau 120 Tapi Karena Sudah Di Bulan Yang Lalu 110 Terus Kemudian Pokoknya Bayar 10 Juta Maka Dikalikan 100 Juta Dibagi 12 Berarti Berapa Yang dibayar Di Bulan Ketiga 10 Juta Ditambah 8 Tiga Tiga Begitu Seterusnya Bulan Keempat Berarti Mungkin Bulan Keempat Ada yang Punya Bulan Keempat Kira-kira Ada yang Mungkin Mau mencoba Kira-kira Bulan Keempat Itu Ngitungnya Gimana Ini Saya Ngitungnya Bulan Keempat Sampai Sebelas Tidak Saya Hitung Tau-tau Bulan Ke 12 Bagaimana Kalau Bulan Ke Empat Kalau Bulan Keempat Berarti Bunga Apa Sicilan Pokoknya Sudah Dikurangin Bu Jadi 90 Juta Dikali 10 Persen Dibagi 12 Betul Nanti Bulan Kelima Berarti 80 Juta Dikali 10 Persen Dibagi 12 Begitu Seterusnya Gitu Kalau Kita Pengen Explore Di Dalam Bentuk Tabel Seperti Ini Jadi Pokoknya Setiap Pokok Pinjamannya Setiap Bulan Sama Seperti Hanya Fixed Rate Hanya Bunganya Yang Berbeda Bunganya Bisa Kita Hitung Dari Perhitungan Yang Sebelumnya 1 Juta 9 16 8 3 3 Dan Seterusnya Sampai Yang Terakhir Ini 8 3 3 3 3 Sehingga Jumlah Angsurannya Bagaimana Cara Kita Membayar Kalau Yang Angsuran Pertama 10 Tambah 1 11 Bulan Kedua Angsuran Yang Harus Kita Bayar 10 Tambah 19 Tinggal Sekian Untuk Sisa Pokoknya Ini Dikurangin Dengan 10 10 Juta Sehingga Sisa Pokok Di Bulan Terakhir Habis Sampai Sini Mungkin Ada Yang Ingin Kita Discuss Tidak Ada Ya Ya Masuk Di Yang Berikutnya Adalah Annuity Yang Saya Katakan Agak Unik Agak Unik Maksudnya Jumlah Jumlah Angsuran Kita Sama Seperti Hanya Fix Fix Rate Seperti Hanya Flat Rate Tetapi Untuk Apa Namanya Pokok Pinjamannya Sama Bunganya Itu Bisa Berbeda Nah Contohnya Ini Misalnya Ada Namanya Pak Budi Dia Ngajukan Pinjaman 12 juta Selama 12 Bulan Suku Bunganya 10% Setahun Secara Annuitas Nah Sekarang Berapa Angsuran Per bulan Yang harus Dibayar Oleh Pak Budi Maka Kita Harus Cari Karena Disini Angsurannya Tetap Maka Kita Harus Mencari Angsurannya Ini Ya Itu Harus Berapa Setiap Bulan Jadi Angsurannya Tetap Pokok Pinjamannya Berubah Ubah Bunganya Berubah Jadi Soal Ini Kita Tahu Pokok Pinjamannya 12 juta Bunga Per tahun 10% Nah Harus Kita Tahu Dulu Karena 10% Itu Per 6 Per tahun Maka Perbulannya Berarti 10% Dibagi 12 0,833 Sekian Per bulan Tenornya 12 Bulan Rumusnya Seperti Apa Ini Untuk Tahu Angsuran Perbulannya Ingat Angsuran Perbulan Itu Berarti Sudah Mengandung Pokoknya Berapa Dunganya Berapa Masukin P nya Disini Adalah 12 juta Pokok Pinjamannya Dikalikan I Ini Adalah Ini 0,83 Dikalikan 1 Plus I 83 Dipangkatkan 12 Karena 12 Bulan Dibagi 1 Plus I 0,83 Pangkat T 12 Bulan Minus 1 Cukup Rumit Kita Masukin Rumus Ketemu Nilai Berapa Ketemu Nilai 1 Juta 0 5 4 9 9 1 Gitu Ya Kemudian Kalau kita Explore Ini Di Tabel Agar kita Tahu Berapa Yang harus Kita Bayar Angsurannya Coba Kita Lihat Disini Ternyata Angsurannya Sama Jadi Begitu Kita Tahu Nilainya Ketemu Disini Hasil Hitungan Ya Kemudian Kita Masukin Semua Disini Jadi Langkah Pertama Yang Harus Kita Apa Namanya Kita Isi Tabelnya Itu Adalah Yang Angsuran Dulu Yang Ini Dulu Paham Ya Jadi Bikin Tabel Sisa Utang Bayar Pokoknya Saja Bayar Bunganya Saja Surannya Berapa Kalau Angsuran Kan Pasti Dari Pokok Plus Bunga Dari Tadi Kemudian Tinggal Sisa Pokoknya Pertama Adalah Kita Harus Isi Angsuran Dulu Jumlah Angsuran Ini kan Sama Setiap Bulan Nah Kemudian Untuk Mencari A Sisa Hutang Itu Adalah Misalnya A2 Disini Itu Adalah Dari Ini Sisa Yang Periode Yang Lalu Ini Dimasukkan Sini Ini Dimasukkan Sini Sembilan Juta Disini Dan Seterusnya Nah Kemudian Untuk Mencari Bunganya Mencari Kolom C Ini Itu Adalah Didapat Dari Ya Didapat Dari 0,83 Tadi Dikalikan A Jadi Pertama Kita isi 12 juta Dulu Total Pinjamannya Kemudian Kita cari C Disini Kalikan Saja A Dikali Dikali 0,83 Kemudian Disini Nanti Juga Begitu Nah Untuk Yang B Jadi Setelah Ini Dulu Pertama Ini Diisi Dulu Kemudian Ini Kemudian Setelah Ini Kemudian C Ini Urutkan Ini Kemudian B B Ini Adalah Dari Jumlah Angsuran Jumlah Angsuran Dikurangi Dengan Bunganya Ya kan Karena Logikanya kan Angsuran Itu Adalah Pokok Ditambah Bunga Itulah Yang Harus Kita Bayar Nah Kalau Yang Ini Sudah Tahu Ini Sudah Tahu Ini Sudah Tahu Ini Belum Tinggal Selisihnya Ini Dikurangi Ini Sama Dengan B Untuk Yang Kolom D Sudah Diketahui Cicilannya Dari Hitungan Yang Yang Tadi Ini Yang Di Halaman Sebelumnya Ya Ketemu 1054 991 Nah Sekarang Yang E E Adalah Dari Sisa Hutang Dikurangi Dengan Dikurangi Dengan Pembayaran Pokok Pinjaman Jadi Seluruh Kolom E Ini Cara Mencarinya Adalah Kolom A Dikurangi Dengan Kolom B Kolom A Dikurangi Dengan Kolom B Akan Ketemu Disini 10 Nanti Juga Begitu Kolom A Dikurangi Dengan Kolom B Ketemu 10 9 Juga Begitu Ya Ini Dikurangi Dengan Kolom B Bisa Dipahami Ini Ya Untuk Anuity Ya Nanti Dicoba Ya Nanti Dicoba Baru Nanti Kita Bau Tapi Intinya Yang Diisi Dulu Adalah Ini Ini Diisi Dulu Kolom D Baru Kemudian Kolom A Satu Aja Dulu Kemudian Bunga Begitu Bunga Yang C Ini Setelah Itu Baru B Setelah B Baru B Saya Ulangi Lagi D Dulu Diisi Semuanya Kemudian Kita Cari Di sini Adalah A Diisi Dulu Kemudian C Kemudian B Baru E Oke ya Ada yang In Didiscuss Ini Halo Ada yang In Didiscuss Tidak Ada ya Lalu Suara Saya Bisa Diterima Suara Bu Junior Bisa Diterima Oh ya Oke Kok Tidak Ada Suara 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 Saya Hilang Bisa Keterima Sedang Memahami Bu Oke Pelan-pelan Gak Apa-apa Ini Malam-malam Bu Junior Ngancang Hitung Gak Ada Duitnya Oke Ya Bisa Diterima Ini ya Ini Sebentar Oke Oke Kemudian Bahasan kita Yang terakhir Untuk hari ini Itu adalah Kita belajar Di Jenis Annuity Ya Kita Menggunakan Fungsi Payment Di Excel Atau PMT Ya Nah Untuk Jenis Annuitas Tadi Annuitas Tadi kan Intinya Apa yang bisa Kita ambil Dari Prinsip Annuitas Itu adalah Setiap Bulan Angsuran Kita Sama Meskipun Pokok Pinjaman Berbeda Bunga Berbeda Ya Nah Jenis Annuity Ini Berdasarkan Pembayaran Waktu Pembayaran Itu ada Yang Kita Bayarnya Atau Nasabah Di Bank Itu Dengan Menggunakan Periode Ada Ada Yang Menggunakan Awal Periode Ada Yang Bahkan Menggunakan Beberapa Periode Setelah Berjalan Jadi Setelah Empat Bulan Baru Bayar Gitu Ya Jadi Istilahnya Adalah Ada Yang Disebut Dengan Ordinary Annuity Itu Pembayarannya Di Akhir Setiap Periode Gitu Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Pinjemnya Itu Awal Bulan Kita Bayarnya Itu Bukan Bukan Di Awal Bulan Tapi Di Akhir Periode Contohnya Apa Contohnya Kalau Kita Membayar Hutang Hipotik Hutang Hipotik Itu Hutang Yang Yang Dipakai Biasanya Kita Beli Property Secara Kredit Nah Propertinya Itu Dijadikan Sebagai Agunan Atau Jaminan Ya Jadi Intinya Yang Ordinary Annuity Itu Bayarnya Itu Pada Akhir Setiap Periode Periodenya Tidak Harus Setiap Bulan Bisa Jadi Dua Bulat Sekali Kemudian Yang Kedua Adalah Due Annuity Due Annuity Itu Adalah Pembayarannya Di Awal Periode Ada Lagi Yang Satunya Itu Different Annuity Itu Bayarnya Beberapa Periode Berjalan Setelah Terjadi Transaksi Contoh Kasus Disini Sebentar Ini Saya Coba Geser Kelihatan Gak Anda Kelihatan Gak Kelihatan Gak 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 Gimana Kelihatan Oke Saya Contohkan Kita Coba Praktekan Untuk Kasus Yang Ordinary Due Sama Different Misalnya Ini Ada Pak Ali Namanya 1 Januari 2024 Dia Membeli TV LED Seharga 12 juta Di Toko ABC Dimana DB Nya Adalah 2 juta Sehingga Berapa Hutangnya 10 juta 10 juta Ini Menurut Toko Ini Bisa Dia Ngangsur Sebanyak 6 kali Setahun Jadi Kalau Sebulan 12 bulan Itu Bisa 6 kali Setahun Dengan Bunga 3 persen Menjual TV ini Memberi 3 alternatif Skema Angsuran Skemanya Ordinary Skema Ju Sama Skema Different Untuk Yang skema Ordinary Ini Dia Menawarkan Sebanyak 5 kali Dan Angsuran Pertama Dilakukan Pada Akhir Periode 1 Atau Awal Periode 2 Berarti Akhir Periode 1 Atau Di awal Periode Yang Kedua Kalau Yang Kedua Yang Ju Ini Pembayaran Angsurannya 5 Kali Dan Angsuran Pertamanya Dilakukan Saat Transaksi Atau Awal Periode Ya Makanya Disebut Dengan Ju Annuity Yang Terakhir Itu Adalah Pembayarannya 5 Kali Dan Pembayaran Angsuran Pertama Dilakukan 4 Bulan Lagi Jadi Ditunda 2 Periode Nah Untuk Lebih Jelasnya Seperti Ini Kita Kalau Lihat Disini Kita Menggunakan Rumus PMT Harganya Tadi 12 Juta DP 2 Juta Pokoknya 10 Juta Kemudian I 3% Periode 5 Nah Untuk Lebih Cepat Kita Menggunakan Bantuan Excel Jadi Nanti Rumusnya Kalau pakai Ordinary Itu Rumusnya Seperti Ini Anda Cari Di Sel Berapa Itu Sama Dengan PMT B4 Itu Berarti Adalah 3% Kemudian Titik Koma B5 Itu Adalah 5 Periodenya Dimasukin Titik Koma Nah Ini B3 Atau 10 Juta Kan Tadi Ya Hutangnya Itu Dikasih Tanda Minus Ya Maka Akan Ketemu Di 2 1 8 3 5 4 5 7 14 Nah Ini Menggantikan Apa Ini Menggantikan Apa Cepat Pakai Rumusnya Ini adalah Menggantikan Rumus Yang mencari Anuitas Yang panjang Tadi Rumusnya Gitu Ya Jadi Untuk Ordinary Kalau Kita Lihat Di Tabel Pembayaran Karena Setahun Ya Bisa dibayar 6 Kali Maka Kita Siapkan Disitu 6 Kali Angsuran Ya 6 Kali Angsuran Nah Kemudian Bunga Ya Bunga Disini Kemudian Ada Amortisasi Kemudian Ada Saldo Kita Tulis Di Bulan Ke Nol Ini Adalah Saldonya Tadi Utangnya 10 Juta Ya Kemudian Angsurannya Ini Kita Tulis Dulu Semuanya Dengan Nilai Yang Sama Ya Jadi Tujuannya Kita Masuk Di Excel Tadi Cari PMT Itu Adalah Dengan Mengisikan Ini Tujuannya Mengisikan Di kolom Angsuran Ingat Nanti Angsuran Adalah Sama Dengan Bunga Plus Pokoknya Kemudian Berikutnya Ini Kita Cari Bunga Bunga Itu Adalah Dari Saldo Sebelumnya 10 Juta Ini Dikalikan 3% Jadi Bunganya Ini Nanti Semuanya Dikalikan 3% Cuman Pengalihnya 10 Juta Kali 3% Kalau Mencari Ini Adalah Saldo Sebelumnya 8 Juta Ini Kali 3% Begitu Seterusnya Nah Amortisasi Ini Dari Mana Amortisasi Adalah Dari Angsuran Dikurangi Dengan Bunga Angsuran Dikurangi Dengan Bunga Berarti Amortisasi Itu sama Dengan Apa Pokok Pinjamannya Jadi Pokok Pinjamannya Berubah Bunganya Berubah Tapi Anehnya Angsurannya Yang kita Bayar Itu Tetap Segini Nah Sekarang Saldo Ini Bagaimana Saldo Ini Berasal Dari Saldo Sebelumnya Dikurangi Dengan Amortisasi Ketemu Di sini Untuk Mencari 6 juta Ini Saldo Sebelumnya Dikurangi Dengan Amortisasi Di bulan Tersebut Jadi Pada Intinya Karena Pembayarnya Tadi Di Mana Kalau Yang Ordinary Ordinary Di Akhir Maka Di Bulan Apa ini Di Angsuran Yang Pertama Itu 2 bulan 2 bulan Sampai Karena 6 kali Maka Kita cukup Membayarnya Sebanyak 5 kali 5 kali Pembayaran Di Bulan Ke 12 Atau Angsuran Yang Terakhir Kita Tidak Membayar Angsuran Kenapa Karena Pembayaran Untuk Yang Metode Ordinary Itu Adalah Di Periode 1 Gitu Ya Karena Ini Tidak Setiap Bulan Ini Dibagi 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan Karena Syaratnya Adalah 6 bisa Dibayar 6 kali Oke Berikutnya Yang Anuitas Ju Anuity Yang Ju Anuity Tadi Adalah Dibayar Pada Awal Nah Kalau Dibayar Pada Awal Rumusnya Cari PNT Cari Anuitas Atau Cari Engsuran Ya Dengan Bantuan Excel Itu Kita Masukkan Disini Sama Caranya Diketahuinya Sama Cuman Rumusnya Adalah Disini Setelah Min B Min B3 Itu Adalah Ada Titik Koma Titik Koma 2 Kali Kemudian 1 Tutup Purung Gitu Ya Nah Kemudian Berapa Ketemu Nilai 2 Juta 119 Jadi Angsuran Yang Harus Kita Bayar Setiap Angsuran Setiap Bukan Setiap Bulan Setiap Kali Angsuran Karena Angsur Setahun 6 Kali Bisa 6 Kali Kemudian Si Toko Menawarkan Ada Pembayaran Selama 5 Kali Dengan Menggunakan Ju Anuity 2 Juta 119 947 Nah Ini Berarti Kalau Kita Explore Di Tabel Maka Angsurannya Adalah Kita Tuliskan Begitu Semua Nah Tetapi Di Sini Kita Membayangnya Bukan Di Sini Mulainya Tetapi Di Sini Ya Di Awal Kemudian Untuk Caranya Sama Ya Untuk Bunga Itu Adalah Dari Saldo Sebelumnya Kali 3% Karena Saldo Sebelumnya Tidak Ada Maka Bunganya Masih 0 Untuk Amortisasi Atau Pokok Pinjamannya Itu adalah Dari Angsuran Dikurangi Bunga Jadi Di Angsuran Pertama Itu adalah Amortisasi Atau Pokoknya Itu sama Dengan Angsurannya Karena Bunganya 0 Sedangkan Saldunya Sama Caranya Seperti Tadi Dari Saldu Sebelumnya Ya Dikurangi Amortisasi Begitu Seterusnya Ini Kalau Menggunakan Cara Anuitas Di Muka Atau Ju Annuity Kemudian Yang terakhir Adalah Yang Different Annuity Yang Different Annuity Itu Diketahuinya Sama Ya Tapi Rumusnya Kalau Anda Lihat Di Sini Itu Adalah Sama Sama Dengan PMT Kurung Buka B4 B4 Itu 1 2 3 4 3% Ini Titik 2 B5 5 Kemudian B6 Min B6 Saldo Awalnya Ini Kenapa Kok Hutang 10 Juta Jadi 10 Juta 300 Ceritanya Disini Ya Jadi Perhitungannya Itu Bisa Berubah Hutang Awalnya 10 Juta Gitu Ya Kemudian Langsuran Pertama Dilakukan Pada Periode Kedua Sehingga Hutang Kita Itu Tidak 10 Juta Tapi Bertambah 300 Ribu Logikanya Gimana Kita Lihat Disini Ada Kode Minus Ya Jadi Pada Setelah Kita Nanti Hitung Disini Ketemu 2 Juta 249 052 Itu Karena Diamortisasi Pada Angsuran Pada Pertama Ini Itu Adalah Minus 300 Dari Mana Ini Dari Angsuran Dikurangi Bunga Bunganya Adalah 10 Juta Dikali 3% Yang Ini 309 10 3 Dikali 3% Pada Intinya Ini Pertanyaan Kenapa Kok Ada 300 Itu Karena Dari Angsuran Kemudian Bunga Itu Adalah Menunjukkan Nilai Yang Minus Sehingga Hutang Kita Yang Semula 10 Juta Itu Ditambahkan Pokoknya Dari Pokok 10 Juta Menjadi 10 Juta 300 Jadi Dianggap Hutang Kita Itu Tidak 10 Juta Lagi Tetapi 10 Juta 300 Kenapa Karena Ada Apa ini Unsulan Pertama Dilakukan Pada Akhir Periode Kedua Untuk Selanjutnya Yang 10 Juta 300 Itu Adalah Dari 10 Juta Ditambah 300 Jadi 10 Juta 300 Untuk Yang 8 Juta 359 Dari Mana Ini Kira-kira Dari Ini rumusnya Saldo Sebelumnya Ini Berarti Kemudian Ditambah Dikurangi Dengan Amortisasi Begitu Seterusnya Ini dapat Dari Ini Kurangi Ini Kesini 4 Juta Adalah 6 Juta Kurangi 2 Sama Dengan Disini Begitu Seterusnya Agak Rumit Memang Untuk Yang Diver Nah Tapi Pada Intinya Cirinya Yang Diver Ini Itu Adalah Karena Adanya Penundaan Maka Maka Pokok Pinjaman Kita Mengalami Kenaikan Ya Mengalami Kenaikan Gitu Ya Mungkin Sampai Sini Ada Yang Di Discuss Oke Masih Dipahami Dulu Ya Masih Dicerna Dulu Dan Yang Terakhir Ini Pembahasan Kita Di Malam Ini Itu Adalah Perpetuitas Atau Perpetuiti Apa itu Perpetuitas Itu Adalah Nilai Sekarang Dari Anuitas Yang Tak Terhingga Nah Ini Biasanya Dipakai Pada Sistem Penerimaan Pensiun Ya Penerimaan Pensiun Misalnya Ini Langsung Contoh Aja Pada Tanggal 1 September 2024 Budi Ini Pensiun Dia Dibulai Milih Cara Nerima Uang 100 Juta Langsung Pada Hari Itu Atau Kita Sering Kenal Apa Ini Bukan Pensiun Tapi Pesangon Langsung Pesangon Kalau Yang Kedua Ini Sistem Pensiun Jadi Kalau Pensiun Itu Setiap Bulan Setiap Bulan Itu Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Kita Yang PNS Itu Nerima Uang Sebesar Uang Pensiun Nanti Bulan Depannya Begitu Lagi Itu Sistem Pensiun Tapi Ada Penawaran Bagaimana Kalau Tidak Pensiun Tapi Terima Pesangon Saat Itu Langsung Dikasih 100 Juta Atau 2 Juta Setengah Seumur Hidup Tak Terhingga Tapi Nerimanya Ini Kalau Ini 3 Bulan Seumur Hidup Dengan Tingkat Bunganya 14% Per 6 Kalau 14% Per 6 Berarti 3 Setengah Persen Per 3 Bulan Per 3 Bulan Karena Disini 3 Bulan Kalau Per Bulan Berarti 14% Dibagi 12 Bagi 12% Kalau Ini Per 3 Bulan Berarti Sekarang Kira-kira Anda Diminta Untuk Memberikan Pendapat Kira-kira Lebih Baik Menerima Pesangon Atau Menerima Pensiun Setiap 3 bulan Terima 2,5 3 bulan Lagi 2,5 Masalahnya Ini kan Kita Tidak Tahu Umur Seseorang Karena Seumur Hidup Semakin Tua Umurnya Semakin Banyak Dia terima Terima Terus Setiap 3 bulan Sekali Maka Caranya Adalah A Ini Adalah 2,5 2,5 Juta I Adalah 14% Dibagi 4 Kenapa Dibagi 4 Karena 3 bulanan Berarti Ada 4 Kali Dalam Setahun Terima 4 kali Dalam Setahun Itu ya Setiap 3 bulan Berarti Dibagi 4 3,5 Per 3 Bulan Nah PV-nya Kita harus cari Apa berarti Kita harus Bandingkan PV-nya Nilai sekarang Berapa A 2,5 Dibagi Dengan 3,5 Persen Ketemu 71 Padahal Tadi Kalau Pesangon Itu adalah 100 juta Jadi dari sini Kelihatan Bahwa Kita Bisa Memilih Apa Memilih Pensiun Atau Pesangon Pasti Memilih Pesangon Karena Present Value-nya Dibandingkan Dengan Kalau kita Menerima Pensiun Itu adalah 100 juta Yang pensiun Cuman 71 juta Jadi langkah Yang kita Ambil Kalau diminta Untuk Memilih Maka Kita Memilih Mendingan Apa Namanya Menerima Pesangon Gitu Gitu Oke Ini Cukup Berat Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Karena Full Dengan Perhitungan Dan Agak Banyak Memang Melibatkan Tabel-tabel Kemudian Tadi Ada Minta Bantuan Excel Oke Untuk Sebelum Kita Mulai Di Breakout Room Mungkin Ada Yang Ingin Kita Discuss Tidak Ada Oke Bisa Kita Mulai Untuk Breakout Room Saya mau Tanya Mau Di Ini Lagi Tadi Kurang Paham Yang Cara Perhitungan Suku Bunga Yang Anuitas Itu Yang Tabel Bu Tabel Anuitas Yang Ada Keterangan A A2 Sama Dengan S1 Ya Yang Ini Bu Itu Untuk Bayar Kokok Pinjaman Yang Kolom B Nominalnya Harus 12 Juta Ya Bu Sama Seperti Kita Berhutang Di awal Itu ya Bu Ini Untuk Yang Sisa Hutang A Ini ya A1 Jumlah 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 Kolom B Itu 12 juta Hasilnya 12 juta Kalau kita Tambah Dari Nomor 1 Sampai Nomor 12 Hasilnya Harus Sama Dengan Kolom A Yang Nomor 1 Itu ya Bu Ini 12 juta Kalau ditambahkan Kemudian Bunganya Nah Mestinya Ini Ini adalah Mestinya Ini yang Benar Ini karena Ada sisa 2000 sekian Karena akibat Pembulatan Akibat Pembulatan Jadi Ini saya Bulatkan Tadi Saya hitung Ini selisih 2000 sekian Tapi Diabaikan Tidak masalah Harusnya Ini 12 Juta 657 Ya 083 Harusnya Tapi Disini Masih Tersisa Hutang 2000 sekian Saya hitung Pakai Excel Berarti Bayar Pokok pinjamannya Itu yang Di kolom B Totalnya Dari kolom 1 sampai 12 Harus 12 juta Ya Bu Gak ada Lebih Gak ada Gak ada Makasih Bu Yuniar Oke Yuniar Rijin bertanya Untuk yang Ini Bu Bayar Pokok pinjaman Itu dapatnya 955.391 Sama yang Bayar Bunga yang C 99.600 Itu dari mana Ya Bu Dari tadi Saya bingung Untuk memahaminya Bentar ya Ya Jadi Untuk yang Pertama Yang harus Anda Lakukan adalah Kolom D Ini diisi dulu Ya Kolom D Diisi dulu Karena kan Hasil perhitungan Yang Ini Ya Hasil perhitungan Yang ini 1.054 Ini kan Nah itu Dimasukin Di Kolom Yang Jumlah Angsuran Yang Gak Enggak Kelihatan Ya Oke Paham ya Ini dulu Kemudian Anda Bisa Langkah Kedua Anda Mengisi ini Yang A1 12 juta Oke Nah Setelah itu Anda Bisa Ngisi Yang Ini Ya Yang C Itu Adalah 0,83% Kali A Ya Saya ulangi lagi Pertama yang harus Anda Lakukan Ini Yang pertama Tulis semua Di Periode 1 Sampai 12 Langkah Kedua Isikan A Isikan A Dari mana Total pinjamannya Dilihat Awalnya Berapa Kemudian Setelah ini Diisi Kemudian Anda Isi Bunganya Ya C Yang Dilihat Dari mana 0,83% Kali A Paham D A Kemudian C Setelah C Maka Anda Bisa Menghitung B Bayar Pokok Pinjamannya Dari mana Dari D Kan sudah Keisi tadi ya Dari D Kan sudah Keisi semua Dari D Dikurangi Bunganya Ya Itu baru Ketemu Ketemu B Pokok Pinjamannya Kemudian Terakhir Terakhir Itu adalah E Dari mana Dari A Dikurangi Dengan Kokok Pinjamannya Jadi Urutnya Gitu ya Perlu Saya ulangi Lagi Pertama D Satu Satu Kerangkuman Ini Satu Kelompok Ini ya Kemudian Kedua Adalah A Yang Ini aja Yang ini aja Ini jangan dulu Ini satu-satu ya Kalau sudah Ini Ini satu-satu Nanti Sini Kemudian C Kalau sudah C B Lihat ini ya B Baru terakhir E Nah Kemudian Ini dari mana Ini adalah Loncat ini Ini ngambilnya Dari sisa Pokok Yang periode Lalu Jadi Sisa Utang Periode Yang berikutnya Gitu ya Mungkin ada pertanyaan Lagi Atau ada yang Ini didiskus Terima kasih Oke Oke Kayaknya kita Sudah mulai Iya Ini tanya Kau Ini di kolom D ini kan Tadi Dibilang Satu Sampai dengan Dua belas Harus Dituliskan dulu Angkanya Satu juta 54 99 Satu Nah Untuk Ketalnya ini Bu yang 1265 988 Ini Apakah Langsung kita Akumulasi Iya Di akumulasi Dijumlahkan Tapi nanti Ini Seperti saya Hitung tadi Di Excel Selisih Dua koma Karena Ada Koma-koma Yang ada di sini Ya Dan yang ada Di sini Itu Saya abaikan Tapi Gak apa-apa Gak signifikan Cuma Cuma Dua ribu Berapa Oke Makasih Bu Jadi ini Dijumlahkan Ini Dijumlahkan Ini Dijumlahkan Ada lagi Yang ini Discuss Gak ada ya Kalau gak ada Kita Bisa mulai Break out Ya Break out room Sebentar Saya coba Jelaskan Soalnya Di sini Nanti Dibagi menjadi Tiga Delapan Kelompok Jadi nanti Yang kelompok satu Kurang tahu Siapa aja Nanti kelompoknya Yang bagi Bulilis Itu Ada soal Ya Tentang Future value Dimana Dia punya Saldo pertama Adalah ini Kemudian Ingin disimpan Dalam Jangka Waktu Lima Tahun Bunganya 18% Maka Setelah Lima Tahun Kedepan Jadi Berapa Duitnya Soal Kedua Adalah Present value Ya Dia ingin Duit Lima Tahun Yang akan Datang Dia harus Dapat Duit Segini Ya Maka Sekarang Kalau Misalnya Bunganya 5% Sekarang Ini Dia harus Punya Duit Berapa Gitu Ya Kemudian Yang Berikutnya Nanti Kelompok Itu Kelompok Dua Kelompok Tiga Ngerjain Yang Ini Kalau Ada Soal 12 Juta Itu Untuk Cicilan Langsuran 12 Bulan Ya Kalau Pakai Flat rate Dengan 12% Itu Berapa Silahkan Bikin Tabelnya Silahkan Interpretasikan Hasil Perhitungannya Itu Kelompok Empat Kelompok Lima Kelompok Lima Menggunakan Suku Bunga Efektif Soalnya Sama Hanya Saya Bedakan Metodenya Kelompok Lima Ini Kemudian Ini Kelompok Enam Satu Dua Tiga Oh Sorry Satu Dua Ini Tiga Kelompok Empat Ini Kelompok Lima Kelompok Lima Menggunakan Menghitung Dengan Menggunakan Metode Annuity Kelompok Lima Sedangkan Kelompok Enam Itu Mengerjakan Enam Tujuh Lapan Kelompok Enam Ini Yang A Verdenary Kelompok Tujuh Anuity Kemudian Kelompok Delapan Divered Annuity Itu Soalnya Hampir Mirip Kita Coba Latihan Soal Yang Untuk Kelompok Enam Tujuh Lapan Ini Pak Benny Beli komputer Harganya Dua Puluh Juta Di Toko Galaxy Kong DP Nya Enam Juta Sisanya Dilunasi Dengan Mengangsur Boleh Enam Kali Setahun Dengan Bunga 4% Tetapi Toko Menawarkan Bisa Langsuran Selama Sebanyak Lima Kali Dengan Ordinary Juh Dan Different Saya Kira Mudah Sama Dengan Soal Yang Tadi Silahkan Nanti Bu Bu Lilis Ya Halo Ya Sudah Mulai Brikot Rumbu Untuk Jumlah Kelompoknya Ada Delapan Dibagi Berapa Tadi ya Tiga 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 Ya Bu Lilis Kelompok Lapan Orang Ya Delapan Kelompok Berapa Lima Belas Ya Bu Lilis Tiga Lima Sorry Tiga Lima Dibagi Delapan Betul Tiga Lima Terpasok Saya Sama Bu Lilis Kayaknya Ya Oh Iya Jadi Tiga Tiga Begit Delapan Sekitar Ada Empat Sampai Lima Orang Bu Nomoknya Oh Iya Jadi Tujuh Masih Belum Ada Di Delernya Bu Oh Iya Sorry Benar Benar Iya Ini Tadi Saya Coba Apa Namanya Saya Revisi Sebentar Bisa Difoto Atau Gimana Ya Difotokan Ya Bentar Bentar Bisa Bu Kalau Difoto Bu Kirim Soalnya Kirim Lewat Chat Zoom Aja Bu Untuk Soalnya Bu Susah Susah Kalau Di Foto Bu Kita Atau Gini Atau Gini Coba Saya Kembalikan Aja Soalnya Yang Nomor Empat Tidak Usah Jadi Dibagi Berapa Ini Bu Lilis Cuman Dua Tiga Empat Lima Kelompok Cuman Lima Kelompok Aja Berarti Dibagi Berapa Ini Tiga Tiga Dibagi Lima Kelompok Ada Enam Banyak 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 Ada Enam Ada Yang Tujuh Ya Bu Lilis Iya Atau Soalnya Dikirim Di Jum Aja Bu Oh Gitu Ya Teman Teman Jangan Nomor Dulu Setelah Itu Saya Bagi Beripat Oke Sebentar Bu Lilis Ini Saya Coba Kasih Ke Bu Lilis Aja Ya Jadinya Ada Delapan Kelompok Belumnya Ya Tetap Berarti Lapan Kelompok Berarti Ada Yang Tiga Ada Yang Berapa Berarti 33 Dibagi Delapan Ya Ada Yang Empat Ada Yang Lima Oke Semuanya Sudah Ya Belum Bu Belum Ada Ibu Ibu Junior Mau Tanya Bu Masih Tabel Oh Iya Gak Apa Meskipun Gak Selesai Untuk Progresnya Aja Paling Tidak Ada Progresnya Nanti Dilengkapi Lagi Kalau Waktunya Gak Nanti Terkait Dengan Materi Hari Ini Nanti Apakah Di Upload Ulang Bu Ya Di D-learning Soalnya Kan Yang Di Upload Pagi Tadi Atau Siang Itu Kan Masih Materi Yang Lama Oh Iya Boleh Iya Terima kasih Saya Coba Ke Bull Lease Oke Sudah Semua Ya Kalaupun Memang Belum Gak Apa-apa Intinya Sudah Ada Progres Kemudian Nanti Dilengkapi Di Penugasan Di D-learning Oke Sudah Siap Semuanya Gak Apa-apa Gak Selesai Misalkan Progresnya Kan Sudah Kelihatan Ya Baik Dimulai Dengan Kelompok Satu Dulu Silahkan Diperlihatkan Hasil Apa Discussnya Dengan Kelompok Baik 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 Ibu Izin Untuk Share Dulu Ya Bo Ya Boleh Baik Ibu Terima kasih Atas Kesempatan Dan Waktunya Saya Dari Kelompok Satu Beserta Teman-teman Saya Nama Saya Dia Rahmawati Dan Juga Rekan Saya Citi Fatimah Tuzahro Farida Putri Dan Maja Pulauan Benamem Jadi Kita Mengerjakan Soal Nomor Satu Saya Bacakan Dulu Soalnya Ini Menggunakan Rumus Futur Telium Sebuah Perusahaan Memperoleh Pinjaman Modal Dari Suatu Bank Sebesar 5 Juta Untuk Membeli Peralatan Produksi Dengan Jangka Waktu 5 Tahun Dengan Bunga Yang Dikenakan Sebesar 18 Persen Per Tahun Berapa Jumlah Yang Harus Dibayar Oleh Perusahaan Tersebut Pada Akhir Tahun Kelima Diketahui TV Sama Dengan Ini Memakai Rumus Yang Bunga Biasa TV Sama Dengan RP 5 Juta I Itu Jumlah Bunganya 18% Jadi 0,18 Dan Waktunya 5 Tahun Ditanya Bunga Biasa Rumus 5 Juta Dikali 1 Ditambah 0,18 Dikali 5 Sama Dengan 5 Juta Dikali 1,9 Hasilnya 9 Juta 500 Jadi Nilai Yang Akan Datang Untuk Milik Perusahaan Adalah Sebesar 9 Juta 500 Ribu Yang Kedua Macemok Ya Lanjut Ngelak Kayaknya Oke Saya Bantu Melanjutkan Ya Bu Iya Silahkan Jadi Untuk Yang Kedua Yaitu Ditanyanya Bunga Majemok Rumusnya FV Sama Dengan PV 1 Ditambah I Pangkat N Dimana PV-nya 5 Juta Ditambah 1 Ditambah 0,18 Pangkat 5 Dan Disini Ketemu 5 Juta Dikali 2,28 2,28 Ini Dari Hasil 1 Ditambah 0,18 Pangkat 5 Sama Dengan 11 Juta 400 Jadi Nilai Yang Dikuarkan Perusahaan Sebesta 11 Juta 400 Melalui Terima 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 Sama Sama Tadi Jadi Dengan Bunga Sistem Biasa 9,5 Juta Dengan Bunga Majum 11,4 Oke Terima Kasih Kelompok Satu Terima Kasih Kelompok Dua Langsung Izin Share Stream Bu Yuniar Silahkan Mohon Maaf Bu Yuniar Mohon Maaf Bu Yuniar Barusan Ada Sedikit Oh Ya Gak Apa Mbak Dia Ya Saya Dari Kelompok Dua Ada Saya Susi Terus Ada Silviana Penta Bagas Ika Kurniawati Sama Olivia Ebi Sakutri Kita Di Kelompok Dua Akan Mempresentasikan Soal Yang Membahas Present Value Disini Soalnya Junanta Menginginkan Agar Uangnya Menjadi 5.555.444 Rupiah Pada Tahun Pada 5 tahun Yang akan Datang Dan Diminta Berapakah Jumlah Uang Yang harus Ditabung Junanta Saat Ini Seandainya Diberikan Bunga Sebesar 5% Pertahun Berikut Untuk Jawaban Dibesarkan Di zoom Kenapa Bu Dibesarkan Dibesarkan Terlihat Oke Oke Cukup Siap Diminta Berapakah Jumlah Uang Yang harus Ditabung Junanta Saat Ini Seandainya Diberikan Bunga Sebesar 5% Pertahun Diketahui Untuk Nominal Milai Yang akan Datangnya Itu Sebesar 5.555.444 Untuk Suku Bunganya Sendiri 5% Kita Bagi Selama 5 tahun Terus Dan Lekam 05 Dan Untuk 5 tahun Untuk Rumusnya Present Value Sama Dengan Nilai Yang akan Datang Dibagi 1 Ditambah Suku Bunga Dipangkatkan Jumlah Tahunnya Hasilnya Adalah 5.555.444 Dibagi 1 Ditambah 0,05 Pangkat 5 Langsung Aja Hasilnya Itu Ada 4.353.113 Jadi Junanta Harus Menabung Sebanyak 4.353.113 Untuk Mendapatkan Uang Sebesar 5.554.444 Di 5 tahun Yang akan Datang Demikian Terima kasih Bu Yuniar Sama-sama Terima kasih Bagus Untuk Yang Kelompok 2 Lanjut Di Kelompok 3 Silahkan Share Screen Ijen Sudah terlihat Ya Bu Ya Sudah Selamat malam Bu Yuniar Teman-teman Saya Saya Dari Kelompok 3 Kami Ada Antik Muhammad Bayu Aji Yawan Dan Kenti Folia Kami Mendapatkan Soal Nomor 3 Soalnya Adalah Anda Mengambil Kredit Di Bank Sebesar 12 Juta Dengan Masa Cicilan 12 Bulan Diminta Hitung Jumlah Angsuran Per Bulan Yang Harus Anda Bayar Dengan Bunga Tetap 6% Untuk Jawabannya Bu Datanya Pokok Pinjamannya Adalah 12 Juta Bunga Pertahun 6% Tenor Pinjaman 12 Bulan Cicilan Pokoknya 12 Juta Dibagi 12 Jadi 1 Juta Per Bulan Untuk Bunganya 12 Juta Dikali 6% Dibagi 12 Bulan Jadi Perbulannya 60 Ribu Ditambah 60 Ribu Menjadi 1 Juta 60 Ribu Dilanjutkan oleh Mas Bayu Aji Silahkan Baik Terima kasih Mbak Antik Itu ya Jadi Karena disini Kita mencari Bunga Tetap Atau Flat Maka Setiap Bulan Angsuran Yang kita Bayarkan Tetap Nominalnya Sebesar 1 Juta 60 Ribu Dari Sini Ada Ilustrasi Terkait Dengan Pembayaran Bunga Dengan Menggunakan Flat Rate Atau Fix Atau Tetap Nah Disini Kita Dapat Saksikan Bersama Jadi Jumlah Angsuran Dari Bulan Pertama Sampai Bulan 12 Itu Masih Sama 1 Juta 60 Dengan Bunga Sama Juga 60 Ribu Mungkin Itu sih Bu Oke Oke Bagus Sudah Betul Kelompok Tiga Bisa Dilanjut Kelompok Empat Selamat Malam Bu Yulia Terima kasih Kesembatannya Ijin Share Spin Ibu Oke Saya Dari Kelompok Empat Ini Personilnya Dhani Raihan Widia Dan Valeri Sebentar Ntar Saya catat Nama Kelompoknya Ini Dhani Raihan Oke Sudah Silahkan Oke Soalnya Soalnya 3B Bunga Efektif Atau Sliding Right 12% Disini Datanya Itu Pokok Pinjaman Sebanyak 12 Juta Kemudian Bunga Per tahun 12% Dan Pinjaman Selama 12 Bulan Cicilan Cicilan Pokok Yaitu 12 Juta Dibagi 12 Bulan Sama Dengan 1 Juta Per Bulannya Bunga Kemudian Bulan Pertama Itu 12 Juta Dikurangin Satu Kurang Satu Ini Karena Belum Ada Jadi Kosong Jadi 12 Juta Dikali 12 Persen Dibagi 12 Sama Dengan 120 Ribu Jadi Cicilan Pertama Itu 1 Juta Ditambah 120 Ribu Yaitu 1 Juta 120 Ribu Kemudian Cicilan Bulan Kedua Itu 12 Juta Yaitu 2 Dikurang 1 Artinya 2 Dikali 1 Juta Artinya 12 Dikurang 1 Juta Jadi 11 Juta Dikali 12 Persen Kemudian Dibagi 12 Bulan Yaitu Sebanyak 110 Ribu Untuk Bunganya Kemudian Angsurannya Yaitu 1 Juta Ditambah 110 Ribu Jadi Angsuran Bulan Kedua Yaitu 1 Juta 110 Ribu Begitu Juga Dengan Cicilan Bulan Ketiga Itu 12 Juta Dikurang Tiga Kurang Satu Artinya 2 2 Kali Satu Artinya 2 Juta 12 Juta Dikurang 2 Juta Sama Dengan 10 Juta Dikali 12 Persen Dibagi 12 Hasilnya 100 Ribu Cicilan Bulan Ketiga Yaitu 1 Juta Ditambah 100 Ribu Jadi 1 Juta 100 Per Bulannya Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Yaitu Sampai Mendapatkan Cicilan Itu 1 Juta Ditambah 10 Ribu Itu 1 Juta 10 Ribu Untuk Bunganya Dan Ini Tablenya Sampai 12 Bulan Berarti Untuk Coba Dilihat Lagi Pokoknya Tetap Bunganya Semakin Turun Kemudian Ansurannya Semakin Turun Juga Oke Oke Bagus Kelompok 4 Terima kasih Ya Bisa lanjut Di Kelompok 5 Ya Bu Erna Ijin Share Screen Bu Boleh Nah Ya Sudah Sudah Ya Saya Dari Kelompok 5 Timnya Ada Kiki Suandi Saya Siternawati Kasri Wulan Rahayu Dan Pak Mahmud Pak Mahfud Apud Saya Mengerjakan Di Nomor 3 Bagian Bunga Anuitas Sebesar 12% Berikut Jawabannya Pokok Pinjamannya 12 Juta Bunga Pertahunnya 12% Jadi Perbulannya 1% Tenor Pinjamannya 12 Bulan Rumusnya 12 Juta Dikali 1% Dikali 1 Plus 1% Akar Pangkat 12 Dibagi 1 Plus 1% Akar Pangkat 12 Dikurangin 1 Hasilnya Setelah Dihitung Adalah 11 Juta 66 185 Poin 46 Saya Sengaja Ada Poin 46 Bu Karena Tadi Saya Mengerjakan Tidak ada Poinnya Itu hasilnya Berantakan Sekali Dan Ini Hasil Tabelnya Ilustrasi Dibesarkan Tidak Dibesarkan Sudah Besar Bu Oke Nah Ini Kita Masukkan Jumlah Angsuran Dulu Angsurannya Itu Yang 1 Juta 66 185 Poin 46 Ini Saya Sengaja Bu Masukin Poin 46 Karena Dia Mempengaruhi Untuk Yang Lainnya Nah Setelah Itu Bunga Bunganya Ini 1% Dikali 12 juta Hasilnya Segini Dan Bayar Pokok Pinjamannya Dan Ini Rumusnya Oke Setelah Saya Setelah Saya rumus Pakai Excel Ini Semua Hasilnya Saya Totalin Pas 12 juta Punganya 794 226 Dan Jumlah Angsuran Yang harus Dibayar Adalah 12 794 225 Atau 226 Ini Bu Oke Ya Terima kasih Bu Siti Ya Oke Terima kasih Lanjut Di Kelompok 6 Kelompok 6 Sudah Selesai Atau Langsung Ke Kelompok 6 Atau Langsung Loncat Kelompok 7 Dulu Baik Bu Ijin Share screen Ya Bu Ya Boleh Bu Iji Kelompok Berapa Ini Bu Iji Berarti Saya Kelompok 7 Bu Kelompok 7 Oke Untuk Selamat Malam Bu Junior Dan Teman-teman Saya Mau Kelompok 7 Kelompok 7 Tadi Ada Beberapa Orang Cuma Saya Lupa Dan Tadi Yang Berdiskusi Cuma Saya Dengan Mas Reja Aja Bu Untuk Soalnya Tadi Pembayaran Angsuran Sebanyak 5 Kali Dan Angsuran Pertama Dilakukan Pada Saat Transaksi Atau Awal Terede Kesatu Yaitu Menggunakan Do Jadi Jawaban Dari Kelompok Kita Yaitu Totalnya Ini Bu 2 567 948 69 Tadi Diketahui Untuk Harganya 20 Juta Untuk DP 6 Juta Dan Pokoknya Yaitu 20 Juta Dikurang 6 Juta Jadi Totalnya 14 Juta Untuk Persenanya Itu 4% Dan Temponya Adalah 6% Yang mana Hasilnya Dapatnya 2 Juta 567 Titik 948 9 Ya Bu Terus Tabelnya Tabelnya ada Tabelnya ada Bu Ini Apakah sudah terlihat Bu Belum 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 Sebentar Bu Apakah sudah terlihat Bu Ya sudah Ini Bu Tadi Bisa dibesarkan sedikit Yang tabelnya Yang kiri Itu Bisa Bu Apakah Sudah jelas Bu Kurang besar Di zoom Kayaknya Di scroll Control Scroll Masih belum jelas ya Bu Kurang sedikit Kurang besar Sudah Ya itu Kolom amortisasi Kurang Lebar Oh ya Oke Berarti itu Keluar nih Keluar ya Bu Wiji ya Oke Lanjut aja Sambil Apa Temat waktu Kelompok delapan Silahkan Junior Mohon maaf Tadi ke lockout Lockout ya Coba bisa Share screen lagi Yang Excelnya tadi Oh baik Bu Baik Ini Bu Agak diperbesar Oh ya Ini yang Ju Anywiti ya Oke Oh ya Oke Oke sebentar Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Ya Oke betul Terima kasih Bu Wiji Ya sama-sama Yang Kelompok delapan Baik Bu Izin share screen ya Nanti yang menjelaskan Pak Anom Iya Nama kelompoknya siapa nih Itu di pojok Pak Ano Terus Pak Christine sama Pak Agak dibesarkan bisa Besar sedikit Christine Baiknya 6 juta Jadi pokoknya 14 juta Bunganya 4 persen 5 periode Jadi saldo awalnya itu 14 juta 560 ribu 560 ribu itu dari 14 juta dibagi 4 persen 560 ribu Terus Untuk Angsuran anitas Ditunda Itu Dapat di hasil 3 juta 270 570,77 Itu dari PMT B4 Dibagi B5 Dikurang B6 Dibagi 0 Coba lihat Agak ke kanan Tabelnya Agak besar Tidak di hasil Terakhir Berapa itu 3 juta 144 780 Oke Saldunya Yang kanan 0 Ya oke Ya Untuk yang kelompok 8 Oke Sudah benar Untuk yang Tadi kelompok 6 Terima kasih Pak Anom Yang kelompok 6 Gimana Kendala Share screennya Atau gimana Oke baik Kalau misalnya kendala Bisa di Kirim ke Bu Yuniar Ya Untuk kelompok 6 Kelompok 6 Berarti yang belum Siapa ini Berapa orang 4 orang ya Kelompok 4 Siapa ya Bu Lilis Eh Kelompok 6 Siapa Bu Lilis Namanya Bu Lilis Ini kok tinggal Bu Maya Gimana Bu Suaranya Kecil Bu Lilis Halo Bu Yuniar Ya Bu Maya Gimana Halo 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 Iya Iya Bisa terdengar Bu Yuniar Bisa Bisa Tapi suaranya Agak jauh Bu Lilis Bu Maya Bu Oh Bu Maya Tadi padahal Sudah terbaik Ke Subgroup ya Ya Kita lihat Bu Maya Oke Oke Ya oke Berarti ini Sudah tuntas ya Sudah tuntas Ini untuk semua Kelompok Kecuali yang Kelompok 6 Nanti kalau Misalnya sudah Tidak ada kendala Bisa Filenya diserahkan Dikirim ke WA WA saya Boleh Kepotam Jadi kira-kira Itu Bu Lilis Yang Kita Belajar bersama Di pertemuan hari ini Time for money Mudah-mudahan Bab ini Bisa Berguna Meskipun Tidak saat ini Tetapi nanti Di kemudian hari Mudah-mudahan Ilmu ini Bermanfaat Untuk kita semua Sebelum saya Akhiri Saya ucapkan Terima kasih Malam-malam Sudah mau Secara aktif Masuk di Breakout room Kemudian Semuanya juga Sangat bersemangat Meskipun Harus hitung-hitungan Gak ada duitnya Saya ucapkan Terima kasih Mudah-mudahan Tetap semangat Mulai pertemuan Pertama Sampai dengan nanti Kita Melakukan UAS Demikian Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum Beristirahat Semoga Cuma Beristirahat